Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Kita ke informasi lain pemirsa kondisi Jalan Nasional Batu Jomba di Tapanuli Selatan Sumatera Utara viral di media sosial. Pulauan kendaraan terbalik saat melintas di jalur yang rusak berat tersebut. Ya beginilah kondisi Jalan Nasional Batu Jomba di Desa Luat Lombang, kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan Sumatera Utara. Jalan Nasional yang menghubungkan Padang, Sidempuan, Tapanuli Selatan dan Medan ini rusak berat hingga menyulitkan kendaraan yang melintas. Pulauan kendaraan terbalik saat melintas. Di lantas Polda Sumatera Utara, Pembespol Mujia Dianto mengatakan sebanyak 500 kendaraan per hari yang melintas di jalan tersebut. Balai Pelaksana Jalan Nasional sudah pernah mengkaji jalan tersebut dan menyebutkan ada jalur artesis dan patahan aktif di ruas jalan nasional tersebut. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10